Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah sejumlah tiang mikrosel atau MCP yang diduga ilegal disegel sejumlah aktivis pemantau kinerja pemerintahan di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung, Senin Siang. Selain menyegel, masa pun melaporkan temuan tersebut ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena diduga ada oknum birokrasi yang bermain dalam proyek tersebut. Masa aktivitas pemantau kinerja pemerintahan menyegel sejumlah tiang makro dan mikrosel atau MCP di sepanjang Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung, Senin Siang. Aksi penyegelan dilakukan lantaran tidak ada tindakan serius dari pemerintah untuk menertibkan tiang-tiang MCP yang semakin hari semakin menjamur di sejumlah kawasan di Kota Bandung. Selain tiang, masa pun menyegel sejumlah box MCP jaringan optik yang juga masih satu rangkaian. Masa pun melapor ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena diduga ada oknum birokrasi di balik proyek pengadaan MCP. Diharapkan dengan aksi penyegelan ini, pemerintah melalui dinas terkaitnya segera menetibkan temuan tersebut. Maraknya pemasangan tiang MCP ilegal menyebabkan kebocoran bagi pendapatan anggaran daerah atau PAD Kota Bandung.